Halo guys, bertemu lagi dengan Upin dan Ipin Wah guys, Upin dan Ipin dapat tugas dari Pak Pol nih guys Kita disuruh untuk mengangkut motor Pak Polisi yang sedang, apa namanya Sedang rusak, pernah kecelakaan Ini sudah seminggu disini dan tidak ada yang mau mengangkutnya Jadi terpaksa Upin dan Ipin datang untuk mengangkut ini Waduh Ipin coba kamu lihat macet jalannya, banyak kecelakaan Ya Upin ayo kita pergi, berbahaya disini Oh iya juga ya, kita pindah dulu dah Upin mau ngecek dulu soalnya, apakah motor polisinya sudah aman atau tidak Ya pindah kecelakaan, disini sering terjadi, bayang kalau kita diam disini Upin Oh iya, benar juga, kita disini dulu Oke guys, jadi motor ini sebenarnya sudah rusak guys ya Artinya sudah harus diganti alat-alat yang penting di dalam motor ini guys Jadi Upin dan Ipin akan membawanya ke kantor polisi Karena bengkel biasa tidak boleh memperbaiki kendaraan kepolisian guys Ini harus bawa ke kantor polisi, ada mekanik khusus yang akan menanganinya teman-teman ya Oke guys, sekarang kita akan bawa motor ini langsung ke kantor polisi Biar segera akan mereka perbaiki teman-teman ya Oke Pin, sudah bagus semua, sudah aman kan motornya tidak akan terjatuh kan itu Ya Upin, sepertinya begitu Kita sudah bisa membawanya sekarang, karena kan kita berdua sudah muat dengan baik Oke baiklah kalau begitu teman-teman, Upin dan Ipin langsung membawa motor ini saja ya Kita langsung pergi ke kantor polisi untuk biar motor patroli ini segera diperbaiki sama pak polisi Oke guys, wah di bawah juga ada jalan, Upin dan Ipin mau lewat mana nih Lewat sini saja guys ya Oke mantap Wah, kamu siapa yang kasih tau kalau Upin disini? Aku dikasih tau pak Anton, aku tadi ke rumahmu Tapi karena dia mau lewat jalan ini makanya Ipin nebeng sama dia Oh begitu ya Jadi sebenarnya yang ditugaskan untuk mengambil motor ini cuma Upin guys Tapi tiba-tiba, eh cuma Upin Tapi tiba-tiba Ipin datang teman-teman Wah kaget aku melihat ternyata Ipin juga datang membantu Upin disini Oke guys, Upin ada dua motor mobil, apa ini? Bumblebee Oh iya, wah keren sekali motor mobilnya Oke kita harus lewat di sebelah sini Stop, 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 stop Wah ada apa nih pak pol? Stop dulu Upin, turun, turun Waduh ada apa nih Upin? Upin dan Ipin ditahan sama pak pol, gara-gara muat motor polisi Motor ini buat apa Upin? Ini motor rusak, sudah dua minggu ditahan di tempat yang Upin dan Ipin ambil dekat lagi guys Oke, seperti ini Wah Terus kenapa kalian muat disini? Iya karena disuruh pak pol untuk dibawa ke kantor polisi biar bisa diperbaiki Oh begitu ya, kirain kamu bawa lari motor pak polisi Upin? Tidak lah pak pol, tenang aja Upin dan Ipin, tidak akan buat begitu kok Oke oke, baik kalau begitu lanjutkan perjalanan saja Oke, cepat pin Sepertinya pak pol salah pengertian Mereka pikir Upin dan Ipin mencuri motor pak polisi guys Tapi ternyata tidak kan Oke, kalau begitu kita langsung saja menuju ke kantor polisi teman-teman ya Kita bawa motor ini biar segera akan cepat jadi bagus lagi guys Kalau mereka sudah memperbaikinya di kantor polisi Jadi di kantor polisi itu di ruang bawah tanah guys Ada parkiran mobil-mobil polisi kan Nah disitu juga ada ruangan bengkel untuk kendaraan kepolisian guys Jadi mobil-mobil dan motor-motor pak pol yang rusak diperbaiki disana Gak boleh disembarangan bengkel Karena mereka tidak mengizinkan kendaraan kepolisian Ditangani di luar bengkel polisi guys Seperti itu ya teman-teman ya Gak boleh sembarangan Seperti itu Nah pak polisi juga gak boleh sembarangan isi bensin sepertinya Oke, kita langsung menuju ke kantor polisi Tidak terlalu jauh kok dari sini guys Kantor polisinya Kita harus ambil kanan disini ya Ipin ya Iya Ipin, biar kita tinggal lurus-lurus aja langsung sampai ke kantor polisi Oke, baiklah kalau begitu kita masuk dari sini Terus lurus-lurus kesana Gak lurus-lurus, Ipin, kita harus belok Oh iya belok, belok ke kiri ternyata Iya, kamu pikir jalan yang disebelah itu yang lurus-lurus Iya Ipin salah ternyata, Ipin Iya, ternyata Ipin salah ingat Oke guys, kita sudah sampai di kantor polisi Ipin dan Ipin Taruh mobilnya di dekat sini guys ya Biar pak pol bisa lihat Oke Selamat pagi pak pol Eh Ipin, jangan kesini kalian berdua bawa-bawa mobil Tidak, kami cuma mau mengantarkan mobil Oh, mengantarkan mobil itu Iya, mobil yang membawa motor yang sudah rusak selama seminggu Yang tidak ada pak pol yang mau angkutnya Wah, baiklah kalau begitu Terima kasih ya Ipin, Ipin Iya, Ipin, tugas kita sudah selesai Iya Ipin, baik kalau begitu Ayo cepat, aku lapar sekali, katanya kamu mau buat nasi goreng Oh iya, ayo cepat, kita balik sosis dulu Cepat Oke, oke Sampai jumpa di video selanjutnya